Kita juga akan bercerita seputar karirnya di dunia akting. Let's take a look. Dunia akting saat ini memang telah dimeriahkan oleh banyak aktris dan aktor muda. Bakat dari para pemain muda ini telah banyak menarik perhatian. Salah satu aktris muda yang menjadi sorotan adalah Gita Sinaga. Gadis cantik yang satu ini telah banyak memainkan sejumlah peran dalam banyak serial televisi. Tak heran, wajahnya menjadi salah satu yang dikenal luas oleh masyarakat. Kali ini, Gita Sinaga akan bercerita tentang dunia peran yang digelutinya. Check this out. Untungnya belakangan tuh aku lebih sering shooting FTV. Meskipun tayangan televisi yang banyak aturannya, tapi setidaknya tidak boring lah karena gak mau nonton satu karakter itu, terus kayak stripping kan. Kebetulan aku juga kerja di salah satu, maksudnya mengerjakan FTV salah satu station yang temanya gak pop aja, dia gak cuman bikin romantik, drama, atau komedi gitu-gitu. Dia berani bikin suspense, thriller, terus horror, dan sebagainya. Di situ aku banyak dapet peran-peran yang gak aku dapetin ketika aku shooting FTV lain gitu ya. Sebenernya aku harapin di film, tapi ternyata aku dikasih di situ ya. Dulu pengen banget main psikopat, jadi orang psikopat gitu loh. Kayak punya masalah dengan psikologi, segala macet. Aku akhirnya dapetin saat aku shooting FTV itu, terus dapetin beberapa peran-peran yang aku mau akhirnya tercapai saat shooting FTV. Cuman kalau sekarang ditanya pengennya peran apa, ya aku mungkin pengen lakuin itu di film kali ya. Jadi mainin psikopat juga, tapi konsepnya film gitu. Jadi aku kan banyak koleksi DVD, terus kemarin baru nonton lagi filmnya Angelina Jolie, kebetulan gue ngefans banget. Ada satu judulnya Gia, di situ jadi lesbian gitu. Terus aku tiba-tiba kepengen yang kayak pas aku nonton, oh iya ya, kepengen juga ya gue main jadi orang penyuka sesama jenis. Karena maksudnya orang yang straight, orang yang normal, pasti akan paling susah tuh ngelakuin itu gitu loh. Maksudnya untuk memerankan karakter itu. Dan aku jadi kayak ngerasa tantangan aja sih antara main psikopat atau main lesbian di dalam satu film. Ternyata kalau aktor-aktor dan juga aktor ditanyakan ya, pengen main jadi peran apa gitu, psikopat. Karena memang sedikit menantangnya juga bisa bikin kebawa emosinya gitu ya. Apakah kamu juga termasuk salah satu yang seperti itu? Saya sih termasuk bisa dikatakan yang selalu stand by untuk peran apapun itu. Jadi kalau memang ada tawaran apapun perannya gitu, saya akan menjalani karena memang kita kan harus selalu siap untuk setiap kesempatan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya pengen main film apa, paling mau sih film action dong. Karena kalau gue gini, film normal itu pembuatannya misalnya satu hari itu bisa mengerjakan 5-10 scene. Sedangkan untuk film action itu satu hari cuma bisa mengerjakan 20-30 shot. Belum jadi satu scene. Jadi kebayang kan butuh berapa keras effortnya. Main film jadi diri sendiri aja deh. Iya, susah itu bayar tagihan gitu ya. Kemudian juga bayar telepon, listrik, aduh semuanya. Curhat dia ya. Curhat gitu, people.